Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Hari Rabu kita bisa CIC kembali melaksanakan webinar Dari webinar-webinar sebelumnya Tidak kalah penting dan menarik terkait tema yang akan dibahas Saya hormati Direktur CIC, Bapak Agus Mauldin MSI Dan pemateri kita, Bapak Nofri Susan VSG Dan pesen saya, saya yang pemateri kedua yaitu Dr. Dede Sarif Oke, tema webinar kali ini sangat menarik ya Yang akan kita bahas terkait dengan pandemi yang masih berlangsung Dan di Indonesia cukup luar biasa peningkatannya Meskipun tanggapan di berbagai kalangan masyarakat itu berbeda-beda Ada yang peduli dan ada yang acuh-tacuh Dan juga terkait pandemi Bagaimana banyaknya berita-berita yang realitas-realitas di dunia maya yang begitu luar biasa Sehingga ketika informasi itu tidak tepat Otomatis tanggapan-tanggapan dari realitas itu dari berbagai masyarakat Tentunya tidak tepat Begitupun dengan kebijakan yang keluar Juga terkait dengan sentimen agama Ini luar biasa Ketiga hal ini mungkin nanti akan coba dibahas dan dikepas oleh pemateri kita Yang pertama saya akan sedikit membacakan terkait biodata pemateri pertama Bapak Nofri Susan PSG Beliau juga terkait bisa banyak dengan konflik ya Beliau adalah staf pengajar di jurusan Sosiologi Fisip Universitas Air Langga S1 beliau lulusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada Terus S2 beliau di United Nations University for Fish Dan S3 beliau di Universitas Jepang ya Di Dosima Jepang Artikel-artikel dan pengalaman-pengalamannya luar biasa sekali ya Kalau mungkin saya membacakan satu terkait dengan Sosiologi Konflik Karena bagaimana sebetulnya infodemi ini menjadi suatu pembicaraan konflik yang luar biasa Mungkin bisa memunculkan suatu apa The power of knowledge Bagaimana misalnya relasi-relasi kekuasaan dalam pengetahuan Oke Bagaimana misalnya relasi-relasi kekuasaan dalam pengetahuan Bagaimana misalnya relasi-relasi kekuasaan dalam pengetahuan